Menteri Energi dan Superdaya Mineral Ignatius Jonan mengatakan skema gross split dalam proses proyek minyak dan gas bumi nasional berdampak positif bagi kontraktor. Jonan menilai peran para kontraktor kerjasama lebih besar dalam pengadaan barang dan jasa proyek tersebut. Jonan menyebut konsep kontrak bagi hasil minyak dan gas, migas, dengan skema gross split akan mendukung entrepreneurs atau kewirausahaan. Menurut Jonan, kontraktor kontrak kerjasama KKS bisa mengadakan sistem pengadaan yang tidak harus diatur oleh pemerintah. Jonan juga mengatur ulang skema pembayaran terkait hak saham sebesar 10% ke pemerintah daerah. Pembagian itu diekui memang sempat memberatkan kontraktor migas karena biaya investasi hulu migas tidak kecil. Dan salah seorang pelaku industri migas yang kita kenal. Semua kontraktor migas itu bisa melakukan sistem pengadaan. Sendiri yang tidak ikut sistem pengadaan yang diatur oleh pemerintah.